Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel serangga dimana kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda sudut pandang para serangga di episode kali ini kita akan membahas hitam yang elegan selamat menikmati kupu-kupu ini memiliki warna hitam dominan pada sayapnya ia seringkali terlihat terbang dengan kecepatan yang agak cepat biasanya kupu-kupu ini jarang terlihat hingga karena ia memiliki sifat yang sangat sensitif apabila didekati ia akan langsung terbang kali ini saya sangat beruntung sebab ia tak langsung terbang begitu saja saat saya dekati untuk mengambil video ini berikut adalah beberapa keterangan terkait kupu-kupu hitam elegan ini kupu-kupu ini merupakan kupu-kupu sualuteo dari famili papilionidae dengan panjang sayap mencapai 135 mm kupu-kupu ini berasal dan umum di seluruh Asia Tenggara larva dari ulat ini biasanya memakan daun yang berasal dari spesies jeruk sayapnya berwarna hitam dominan dengan dasar biru keabu-abuan baik itu betina ataupun pejantan sedang untuk betina ia memiliki corak tersendiri yakni berwarna merah atau orangnya pada dekat pangkal sayapnya sedang di ujung sayapnya sendiri memiliki corak dengan warna putih kekuningan umumnya kupu-kupu bertina jenis ini memiliki panjang antena 22 mm dengan panjang tubuh 30 mm dan panjang sayap depan 56,4 mm dan panjang sayap depan 56,4 mm 10 mm 30 mm 19 cm Kupu-kupu ini dikenal dengan nama Critmormon atau Kupu-kupu Pastur. Untuk nama ilmiahnya sendiri, ia dikenal dengan nama Papiliomemnon dari Familia Papilionidae. Untuk habitatnya, Pada saat menjadi ulat, biasanya ia tinggal di pepohonan jeruk atau di pohon jeruk. Untuk ulatnya sendiri nanti akan dikupas di episode ulat. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang serangga pada episode kali ini. Meski banyak kekurangan perihal informasi dalam video ini, harap dimaklumi karena sangat sulit untuk menemukan informasi seputar serangga, apalagi secara satu persatu. Bila teman-teman punya informasi terkait serangga, khususnya jenis ini, boleh ditulis di kolom komentar. Informasi dari teman-teman sangat membantu saya untuk menganggapi kekurangan informasi yang saya miliki. Serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi, juga sebagai panduan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi. 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 Langsungkan untuk memberikan komentar, baik itu berupa kritik atau saran akan sangat saya nantikan. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak kehilangan informasi serta video terbaru dari channel serangga ini. Untuk kalian yang suka, boleh juga share link video ini di media sosial kalian agar sanak saudara, teman kerabat kalian bisa menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dunia serangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.